Intro Mirsa jelang ajang balap MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Jumlah penumpang yang tiba di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid Meningkat hingga 30% Euforia MotoGP 2022 pun sangat kental terasa saat tiba di Bandara Intro Satu hari jelang pagelaran balap bergensi dunia MotoGP 2022 Yang akan dihelat di sirkuit Mandalika Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid Dipadati oleh wisatawan yang baru tiba Mayoritas destinasi asal wisatawan dari Jakarta, Bali, dan Surabaya Tingginya antusiasme masyarakat terhadap gelaran MotoGP Terlihat dari reservasi tiket pesawat yang meningkat hingga 30% Biasanya hanya melayani 3.500 penumpang Namun kini melonjak menjadi 8.500 penumpang perharinya Total reservasi tiket penerbangan pada periode 17 hingga 22 Maret 2022 Ke Bandara Internasional Lombok mencapai lebih dari 113.000 tiket Untuk peningkatan cukup signifikan Jadi pada masa pandemi ini kita rata-rata penumpang perhari 3.500 Dan sebelum pandemi itu 8.000 penumpang perhari Pada periode MotoGP perhari mencapai 18.500 Di sini kurang lebih sekitar 1000% ya kenaikannya Karena 18.500 perhari Kemeriahan rangkaian MotoGP 2022 Juga terlihat pada dekorasi cardboard stand-up monster Bernuansa MotoGP yang terpajang di area bandara Para wisatawan pun rela mengantri agar dapat bersuap foto Mengantisipasi penumpukan jumlah penumpang Pihak bandara telah menyiapkan sejumlah langkah Mulai dari optimalisasi manajemen operasional Hingga ketersediaan penerbangan tambahan Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Linuka Otsiki, Harinta Kurniawan, Ayus, melaporkan Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Nusa Tenggara Barat